Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hati nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan mendapat amal kebaikan yang dibalas langsung oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Dan di tema kali ini saya ingin ingetin teman-teman Boboto semua bahwa akan ada KLB PSSI yang akan dimulai pukul 9 pagi ini di Jakarta Dan ada kabar dari Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono disini yang jika terpilih menjadi anggota EXCO PSSI apakah akan mengundurkan diri dari PT PBB Nah menariklah pokoknya pembahasan hari ini langsung aja saya bahas di video kali ini Baik Boboto saya awali berita hari ini mengenai Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono Yang hari ini akan menjadi salah satu kandidat calon EXCO PSSI yang akan dipilih oleh voters yang beranggotakan 87 orang ya Nah disini juga sekali lagi saya ingatkan untuk pengurusan di PSSI itu hanya ada 15 kursi Satu kursi untuk ketua umum, dua kursi untuk wakil ketua umum, dan 12 orang untuk anggota EXCO PSSI Nah hari ini agendanya KLB PSSI akan dimulai pukul 9 pagi dengan pembukaan Setelah itu baru dilanjutkan dengan pemilihan calon ketua umum terlebih dahulu Jadi kalau ketua umumnya sudah terpilih, maka akan dilanjutkan oleh pemilihan dua wakil ketua umum Lalu setelah wakil ketua umumnya terpilih juga, maka akan dilanjutkan terakhir pemilihan anggota EXCO PSSI Eh sebanyak 12 orang maksudnya Dan disini juga pertanyaannya Siapa yang akan memilih anggota PSSI? Baik itu ketua umumnya, wakil ketua umumnya, dan anggota EXCO-nya Nah disini ada 87 pemilik suara sah atau 87 itu sering disebut dengan voters atau pemilik suara yang memang sudah diresmikan oleh PSSI Yaitu terdiri dari 34 provinsi ASPROB atau 34 asosiasi provinsi PSSI yang ada di setiap daerah Contohnya kalau di Bandung itu ada di jalan dekat Gurame situ ya Jadi atau di Lodaya juga ada Nah di masing-masing daerah juga biasanya ada selama atau sebanyak 34 perwakilan provinsi Lalu ada 18 klub dari Liga 1 Lalu ada 16 klub dari Liga 2 Dan 16 kesebelasan dari Liga 3 Nah disini juga saya ada kabar mengenai salah satu calon ketua umum PSSI Si Eta lah ya kita nyebutnya Nah disini dia mendapatkan hasil akhirnya tuh baru ada 44 suara ya yang didukung untuk dia menjadi calon ketua umum PSSI Namun insya Allah kalau Pak Erik Tohir disini yang mencalonkan menjadi calon ketua umum Sampai kemarin saya sudah lihat kabarnya ada 60 suara ya Nah jadi disini saya coba bacakan saja statistiknya Kabarnya dari Liga 1 sudah ada 15 klub yang setuju memilih Pak Erik Tohir Dari Liga 2 sudah ada 10 suara Lalu dari Liga 3 ada 5 suara Dan ASPRO PSSI sudah ada 30 suara Jadi total sudah ada 60 suara Dan ini sudah melebihi syarat menjadi ketua umum Yaitu melebihi setengah dari jumlah pemilih Nah hari ini kan ada 87 voter Nah ya lebih dari setengahnya itu sudah memilih Pak Erik Tohir Menjadi calon ketua umum ya Mudah-mudahan ini memang tidak berubah ya Karena kemarin ada satu klub dari Liga 2 yang berubah Asalnya kan terang-terangan mendukung Pak Erik Tohir Tapi akhirnya berpindah ke si Eta gitu Nah nanti saya coba jelaskan kenapa berpindahnya Dan ini juga ada sedikit info buat Boboto Untuk pemilihan ketua umum ini sangat berpengaruh Kepada pemilihan posisi kepengurusan di PSSI selanjutnya Jadi kalau ketua umumnya Pak Erik yang terpilih nantinya insya Allah Maka jadi ya kemungkinan Pak Teddy Cahyono juga atau Pak Bos Ya kembali terpilih atau akan terpilih menjadi anggota EXCO PSSI Dan tentu saja insya Allah sepak bola Indonesia jadi modern ya ke depannya Karena ya sudah satu sepemahaman lah gitu Ada juga yang penasaran Di sini kalau memang kan ada yang apa yang bilang PSSI itu Kenapa sih banyak banget yang pengen padahal kan apa gajinya gede gitu Nah di sini jawabannya mungkin Boboto percaya nggak percaya Tapi ini beneran bahwa posisi di pengurusan PSSI itu Dari mulai ketua umum sampai anggota EXCO Itu tidak sama sekali mendapatkan gaji Jadi tidak ada yang menggaji bahkan beberapa anggota EXCO Atau ketua umum sendiri sering mengeluarkan dana pribadi untuk kebutuhan PSSI Lalu kalau nggak dapat gaji terus ngapain juga sampai berebutan gitu ya Jadi calon ketua umum PSSI Nah ini hal yang menarik Sepak bola ini kan olahraga paling populer di Indonesia ya Jadi artinya mendapat perhatian mayoritas penduduk Indonesia lah gitu Dan secara tidak langsung Siapapun yang terpilih nantinya jadi ketua umum PSSI ya pasti akan populer Dan jangan salah sekarang sudah tahun politik Dan tahun depan sudah masuk tahun pemilihan presiden Wakil presiden, para menterinya juga dan lain sebagainya lah Nah itu juga yang bisa dimanfaatkan oleh sejumlah pihak Untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas mereka di mata publik Jadi ya mudah-mudahan lah nantinya Jika Pak Erik terpilih atau beserta jejarannya yang terpilih Mereka akan fokus membenahi sepak bola dulu Sesuai dengan janji awalnya Dan Pak Teddy juga kalau kepilih ya Semoga jangan sampai menguntungkan salah satu klub katanya disini Ya kita tahu lah klubnya itu siapa Kalau seandainya tidak mengundurkan diri dari PT PBB Karena kan pasti omongan orang itu ada aja yang selentingan ABCD gitu ya Jadi kalau memang Pak Teddy kepilih nanti ya Kita mendoakan yang terbaik Dan kalau memang mengundurkan diri Insya Allah ada penggantinya Tapi kalau tidak mengundurkan diri ya mudah-mudahan Terus netal saja ke depannya Dan semoga KLB hari ini dapat memilih orang-orang yang kompeten Yang tidak menjanjikan uang 1M ke setiap ASPROP ya jika terpilih Karena ya ini juga ada info buat pemotoh juga tambahan lah ya Dan dana subsidi untuk klub Liga 1 saat ini kan hanya 550 juta per bulan Nanti jika si Ata terpilih katanya akan dinaikkan menjadi 1,5 miliar Jadi kurang lebih naik 1 miliar untuk subsidi setiap klub Liga 1 Liga 2 Liga 3 saya tidak dapat infonya berapa Tapi yang jelas Liga 1 akan dinaikkan 1 miliar Menjadi subsidi per bulan 1,5 miliar Dan mungkin itu saja Boboto semua yang informasi bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan KLB hari ini berjalan lancar Dan kita doakan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Terima kasih telah menonton!